Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cenul Kali ini saya akan berbagi resep Cara membuat dumpling yang super simple Dan tentunya tetap enak Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa Pecet tombol subscribe Dan tunjukkan juga tombol loncengnya Terima kasih semuanya Ini dia, selamat menaksikan Bahan-bahan yang digunakan Ada daging sapi 300 gram Kemudian ada Wortel, bawang putih Dan setengah bawang bombay yang besar Dan ini Untuk kulitnya saya pakai yang sudah Jadi aja disini Nah ini banyak sekali Jadi kita tinggal pakai saja Langkah pertama kita iris Bawang bombay Selanjutnya kita cacah-cah menjadi kecil-kecil Kita potong juga Bawang putihnya menjadi kecil-kecil Kita parut Wortelnya Selanjutnya kita panaskan minyak Dan kita tumis Tumis bawang bombay Kita tumis sampai harum ya Kemudian masukkan bawang putih Nah selanjutnya kita masukkan daging ya Untuk dagingnya ini sudah saya tambahkan air Tadi di mangkok sedikit Supaya dagingnya ini lebih mudah pisah-pisah Jangan lupa terus diaduk Supaya dagingnya ini tidak menggumpal Masukkan garam secukupnya Kemudian masukkan soy sauce Lalu tambahkan saus tiram Kurang lebih 1,5 sendok makan Nah ini dia yang tidak boleh ketinggalan Kita tambahkan kecap manis Kurang lebih 2 sendok makan Atau boleh ditambah jika yang suka manis Kita aduk sebentar Lalu kita tunggu Sampai berubah warna Baru kita masukkan wortel Tambahkan 1,5 sendok makan Gula pasir Kita aduk lagi ya Jangan lupa dikoreksi juga rasanya Jika yang suka asin Boleh ditambahkan garam Yang suka manis Boleh ditambahkan kecap atau gula Boleh juga ditambahkan bubuk merica Karena saya untuk anak-anak Jadi saya skip mericanya disini Aduk rata dan diamkan Sampai berubah warna seperti ini Ini minyaknya sudah keluar ya Sudah enak sekali Nah ini sudah siap kita bentuk Kita siapkan air juga ya Untuk merekatkan kulit gambling ini Kita tekan-tekan di semua ujungnya Sampai benar-benar nempel ya Nah kalau sudah baru kita bentuk Lipatan-lipatan ini biar lebih cantik Cantik kan? Terima kasih telah menonton! Lakukan seterusnya sampai selesai Nah inilah dia Damblingnya sudah siap direbus Atau dikukus Sama saja Terserah sesuai selera masing-masing ya Kalau saya lebih suka direbus Karena teksturnya menurut saya lebih lembut Tetapi jangan lupa dikasih minyak sedikit Dan benar-benar harus lengket Tadi waktu lengketinnya pas bentuk itu Harus benar-benar lengket Nah kalau sudah mengapung semua itu Tandanya sudah matang Lalu kita bisa angkat Dan kita sajikan Dambling ini cocok sekali Jika dipadukan dengan Saus tomat Saus sambal Dan juga kecap Mudah kan membuatnya? Selamat mencoba! Selamat makan! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.